Sementara analis politik Poltreking Indonesia, Hanta Yuda, mengatakan agar semua partai harus berhati-hati untuk menentukan cawapres. Ada beberapa variable yang harus dimiliki oleh cawapres untuk menunjang seorang cawapres. Partai harus berhati-hati dan menentukan cawapres. Sekarang ini fasenya tentukan cawapres dulu memang. Sudah benar sebenarnya, sudah tepat. Misalnya kita lihat sekarang Pak Ganjar sudah diumumkan di dekat Singapura WP di perjuangan, Mas Anies sudah sejak awal dengan dua partai lainnya, dan kemungkinan besar ini Pak Prabowo dengan partai-partai lainnya. Saya kira tidak guru-guru juga di porosnya Gerindra ini, mungkin ada kesepakatan pertama itu adalah menentukan Pak Prabowo sebagai cawapres. Itu dulu, baru nanti bicara tentang cawapres. Karena bicara cawapres, banyak variable pasti satu pada berelektabilitas. Elektabilitas ini akan menjadi pertaruhan penting, di mana cawapresnya tiga orang ini kompetitif, marginnya tidak terlalu jauh, sehingga membutuhkan topangan yang komplementer dari seorang cawapres yang bisa mendukung secara elektoral. Yang kedua, dibutuhkan juga figur cawapres yang akseptabilitas atau tingkat penirmaannya tinggi, baik ke partai koalisi, supaya tidak ada penolakan, dia bisa membawa menghimpun partai, akseptabilitasnya kepada kingmaker, tokoh-tokoh utama yang di belakang layar kan banyak, ada Pak Jokowi, selain Pak Surya Palu, dan Bumega, dan lain sebagainya. Selain itu juga, ya kalau bisa, punya, ada tadi elektabilitas, akseptabilitas, sendisitas atau kekuatan logistik yang memadai. Nah, variable ini penting di fase winning the election untuk memenangkan pertarungan.